Audio Jungle Audio Jungle Kemenangan Indonesia atas Argentina di sepak bola U20 yang baru saja berlangsung di Stadion Mokdong Korea Selatan terus menjadi pembicaraan karena spektakuler. Mengapa spektakuler? Karena ranking 1 kalah dengan ranking 134. Jadi ranking 1 kalah dengan ranking 134. Semua orang terjungkir balikan anggapannya karena sebelum pertandingan semuanya sudah meletakkan Indonesia berada di bawah meja dan tidak mungkin menang. Bahkan pemain Argentina pun saat bermain terlihat bahwa meremehkan pemain Indonesia. Dan ini ada 10 fakta yang menarik dari pertandingan sepak bola U20 Indonesia dengan U20 Argentina yang pada akhirnya dimenangkan oleh Indonesia 2-1. comeback pertama kalah dan orang mengira sudah tidak akan ada balasan dari Indonesia ternyata tiba-tiba membalas dua sehingga menjadi dua-satu. Indonesia unggul, Argentina keok. Ada 10 fakta menarik. Yang pertama adalah kemenangan pertama sepak bola Indonesia atas Argentina. Indonesia sebelum ini pernah bertanding di tahun 2023 U20 selalu kalah. Bahkan pertandingan persahabatan Messi dan kawan-kawan bermain di stadion utama Kelora Bung Karno juga kalah. Dan ini sejarah kemenangan pertama atas Argentina di tahun 2024. Meskipun kelompok umur, tetapi melihat Argentina yang suasana bolanya adalah selalu menjuarai Piala Dunia U20 selama 4 kali berturut-turut. Kemudian pemain seniornya juga pernah menjuarai Piala Dunia serta Ranking 1 bagi kita ini adalah sejarah Ranking 134 bisa mengalahkan Ranking 1. Fakta kedua adalah kemenangan Timnas U20 Indonesia menjadi sejarah bagi Indonesia. Ya, ini merupakan sejarah bagi Indonesia dan harus dicatat bahwa di dunia internasional, reputasi internasional tidak kalah. Ya, kita tidak kalah. Nah, yang ketiga, meskipun menghadapi salah satu tim terkuat di dunia, Timnas U20 Indonesia tidak menunjukkan rasa gentar, malah percaya diri dan mampu mengimbangi permainan Argentina. Dalam pertandingan, pemain-pemain Indonesia sebagai underdog, pemain yang tidak diperhitungkan, ternyata tegar, semangat, dan disiplin. Ini sebuah fakta yang menarik. Tidak grogi sama sekali. Luar biasa untuk pemain Indonesia. Fakta berikutnya, fakta keempat, KDARL yang berperan penting dalam menjaga lini pertahanan juga menjadi kunci dalam memecah kebuntuan saat menghadapi Argentina. KDARL back yang tidak diperhitungkan oleh back-nya Argentina. Tetapi KDARL mampu menyundul bola dari tenangan bebas Ananda. Dan tidak disangka dia bisa masukkan bola ke lewat sundulannya. Luar biasa KDARL back. Dan itu adalah fakta. Fakta yang kelima, penjaga gawang Timnas U20 Indonesia, Ikram Algifari, tampil gemilang dalam pertandingan ini. Bertubi-tubi penjaga gawang Indonesia, Ikram Algifari, mampu menyelamatkan. Dan memang tampil luar biasa. Ini sebuah fakta. Fakta ke-6, Indra Safri, pelatih Timnas U20 Indonesia, menerapkan strategi yang tepat, cepat, dan disiplin dalam pertandingan. Terlihat kemarin, anak-anak patuh sekali terhadap instruksi pelatih. Mereka melakukan passing yang tepat, operan yang tepat, bermain cepat, kemudian gigih. sehingga mampu memberikan tujuh kali tendangan gawang, kemudian dua kali gol lewat eksekusi finalti, dan satunya tendangan bebas yang dilakukan oleh Ananda, diselesaikan oleh KD, Arel. Sehingga 21. Yang ketujuh, meskipun bermain di Korea Selatan, Timnas U20 Indonesia mendapatkan dukungan penuh, dari supporter merah putih yang hadir di stadion. Aneh memang, Indonesia ini main dimanapun, supporternya sangat banyak. Sekarang di Korea Selatan, supporternya juga banyak mendukung tim kita. Kemarin di Bahrain, juga banyak penonton-penonton. Dan nanti, di Arab Saudi juga banyak penonton. Di Vietnam banyak. Jadi memang orang Indonesia ada di mana-mana. Luar biasa supporter sepak bola Indonesia sudah terbentuk dan solid. Fakta yang kedelapan, akurasi passing 87%. Kalah. Jauh Argentina. Argentina ada di 77%. Passing Indonesia 87%. Dan Indonesia tidak menerapkan bola lambung. Bola jauh yang diterapkan Indonesia berusaha dari bawah Tiki Taka. Dan Tiki Takanya ternyata mencengangkan permain Argentina. Pemain Argentina ini tidak menyangka, karena jumawah ya, sombong, merasa ranking 1, dan menganggap tidak menang. Jadi Tiki Taka Indonesia bisa menembus di depan gawang Argentina. Jadi pemain Indonesia passingnya, passing kaki ke kaki tidak lambung jauh. Nah yang ke sembilan, yang ke sembilan, staf pelatih Argentina diusir wasit dengan kartu merah. Bola itu keluar. Nah setelah keluar dari garis, ditendang oleh pelatih, tim pelatih Argentina. Jadi wasitnya langsung keluar berikan kartu merah. Mengapa ditendang? Karena emosional. Di menit-menit terakhir, kok Argentina tidak menang-menang. Jadi emosional. Begitu juga pemainnya penuh dengan emosi. sehingga banyak melakukan kesalahan dan mencegerai pemain Indonesia. Fakta yang terakhir, ke-10, tim asuhan Claudio Oscar Gugnalli itu langsung meninggalkan lapangan pertandingan. Ini juga sebuah kanean dengan menunduk tim Argentina tidak salaman dengan pelatih Indra Sapri, tidak salaman dengan pemain Indonesia. Setelah selesai, tiba-tiba meninggalkan gelanggang. Begitu saja. Ini secara psikologis lambang dari malu, rasa malu, kalah. Karena ranking 1 dikalahkan ranking 134. Luar biasa. Sebab bola Indonesia U20 teruslah. Terus berproses, tetap disiplin, tetap kaya taktik, kreatif, bermain cepat, dan tentunya percaya diri. Demikian ya. Audio Jungle Audio Jungle Dima kasih. Terima kasih.